5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran tematik kelas 6 Nah kita belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat Mari kita belajar bersama-sama Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut Tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau Pernahkah adik-adik makan ikan bandeng? Rasanya enak ya adik-adik ya Nah kalian jadi tahu bahwa habitat asli ikan bandeng itu sebenarnya di air laut Tetapi ikan bandeng ini ternyata bisa hidup di air tawar maupun air payau Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di daerah Sidoarjo, Jawa Timur Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini Nah ini adalah contoh olahan ikan bandeng yaitu ikan bandeng asap yang terkenal dari Sidoarjo, Jawa Timur Jika adik-adik pergi ke Jawa Timur dan pergi ke Sidoarjo Kalian bisa membeli ikan bandeng asap Rasanya sangat enak Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada teman-temannya saat makan siang Potongan ikan hanya cukup untuk enam orang Saat makan siang tiba selain sahabatnya tiga orang temannya yang lain ikut bergabung Semuanya ada sekitar sembilan orang mengelilingi meja kantin Edo merasa kebingungan adik-adik Kira-kira apa ya yang seharusnya dilakukan oleh Edo? Apa yang seharusnya dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang adik-adik? Nah tadi kan ya ikan bandengnya hanya bisa dibagi enam orang saja Ternyata ada tiga orang temannya yang ikut bergabung Berarti ada sembilan orang yang ikut bergabung saat makan siang tersebut Nah apa yang harusnya dilakukan Edo? Ya Edo harus menerima ketiga teman lainnya itu untuk makan bersama Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Nah disini ya ketiga temannya Edo juga tidak bisa memaksakan kepada Edo Bahwa ikan itu harus dimakan sembilan orang Tapi disini diperlukan juga sikap kebijaksanaan dari Edo Nah apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo? Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama Nah mereka itu bisa bermusyawarah adik-adik Bagaimana kalau makanan atau ikan tersebut bisa dibagi menjadi sembilan orang Supaya sembilan orang tersebut bisa sama-sama menikmati ikan bandeng yang dibawa oleh Edo Jadi disini perlu diadakan musyawarah Perlu diadakan pembahasan supaya permasalahan ini selesai Nah pembahasan mengenai musyawarah mencari solusi dari setiap permasalahan Itu sesuai dengan pengamalan sila ke-4 Pancasila Sila ke-4 Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng Bunyinya kerakyatan yang ditimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Nah sila ke-4 ini memiliki nilai-nilai diantara lainnya Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana Nah tadi dalam kelompok tadi berarti Edo harus berusaha bijaksana Mencari solusi supaya kesembilan temannya atau kesembilan orang bisa makan ikan bersama-sama Kekeluargaan harus diutamakan Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat ya ini tentang bangsa Jadi kedaulatan itu berada di tangan rakyat Kebijaksanaan dalam mengambil solusi Edo tadi harus bijaksana dalam mengambil solusi Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama Nah Edo dan teman-temannya harusnya mengadakan musyawarah Untuk membahas bagaimana cara membagi ikan tersebut supaya lebih hadil Tidak memaksakan kehendak orang lain Itu juga sesuai dengan sila ke-4 pancasila Simaklah bacaan di bawah ini Lalu kalian tulis ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf Bacaannya berjudul Bunglon Adik-adik pernah melihat Bunglon? Yuk kita baca apa informasi yang bisa kita dapat dari bacaan ini Bunglon adalah hewan reptil sejenis kandal kecil yang biasa hidup di pohon Tampilannya mirip hewan kurba Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna Hanya ke warna-warna tertentu saja Nah Bunglon ini adik-adik adalah hewan mimikri Apa itu hewan mimikri? Hewan mimikri itu hewan yang bisa mengubah warna kulitnya Sesuai dengan warna yang ada di lingkungannya Misalnya kalau Bunglon ini hinggap di daun Maka tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau Jika misalnya melinggap di batang pohon yang berwarna coklat Ya dia akan berubah menjadi coklat Gunanya apa? Nah gunyanya disini dia merubah warna kulitnya Itu untuk mengelabuhi musuhnya Atau mempertahankan diri dari musuhnya Atau dari pemangsanya Itu informasi tentang Bunglon Nah kita akan cari tahu ide pokok dan kesimpulan Dari masing-masing paragraf pada bacaan tersebut Kita lihat paragraf yang pertama Di sini Bunglon adalah hewan reptil Yang sejenis kadal yang hidup di pohon Nah tampilannya mirip hewan purba Dan memiliki tanduk sirip dan gelabir leher Untuk Bunglon jantannya Maka kita bisa ambil ide pokoknya adalah Bunglon adalah hewan reptil Kesimpulannya adalah Bunglon adalah hewan reptil Bunglon jantan mempunyai tanduk sirip dan gelabir pada lehernya Itu kesimpulan yang bisa kita ambil di paragraf 1 Untuk paragraf 2 nya Nah kita cari tahu di paragraf 2 ini Intinya adalah Bunglon itu bisa berubah warna kulitnya Jadi ide pokoknya adalah Bunglon mampu mengubah warna kulitnya Kesimpulannya Bunglon mampu mengubah warna kulitnya Hanya untuk warna-warna tertentu saja Jadi itu tadi ide pokok dan kesimpulan Dari paragraf 1 dan paragraf 2 Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik tema 1 Subtema 2 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan loncengnya